Geram pengantar jenazah Babe Cabita mendadak emosi, picu keributan. Kepergian Babe Cabita pada tanggal 9 April menimbulkan duka bagi banyak pihak. Sayangnya, prosesi jelang salat jenazah Babe di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, itu diiringi keributan. Kejadian tersebut terjadi saat para pelayat hendak mengantarkan jenazah Babe Cabita ke masjid untuk prosesi salat jenazah. Hal tersebut disebabkan beberapa pihak pelayat sempat marah kalau ada mobil yang diduga menghalangi pemberangkatan jenazah Babe. Bermula ketika artis Andre Taulani hendak meninggalkan lokasi lebih dulu usai melayat di rumah duka pada selasa siang. Saat itu Andre diduga berhalangan untuk ikut salat jenazah karena ada urusan lain. Di saat bersamaan, rombongan pembawa jenazah Babe juga sedang berjalan untuk menuju ke masjid. Tak lama, seseorang membunyikan klakson mobil yang parkir di dekat mobil Andre hingga memicu reaksi kesal orang sekitar para pengantar jenazah. Situasi diduga kian memanas hingga salah satu pelayat memberikan peringatan agar tidak berkelahi. Tak diketahui siapa pihak yang membunyikan klakson hingga memicu keributan. Beberapa warganet mengira mobil Andre yang menghalangi hingga memicu keributan tersebut. Namun, kuat dugaan jika yang membunyikan klakson bukan dari mobil Andre melainkan mobil lainnya yang terparkir di sebelahnya. Di lain sisi, jenazah Babe Cabita rencananya akan dimakamkan sesudah salat asyar. Pihak keluarga sempat meminta maaf jika ada kesalahan almarhum semasa hidup.